Intro Hai Mai Selamat ya Akhirnya lo bakal nikah Gue liat lagi Gue gak sengaja liat sih Mungkin ini yang dinamain Kita Ketemu orang yang kita cintai yang tepat Di waktu yang tidak tepat Ini Rena Sebentar lagi tuh hari pernikahan kita loh Bukan, bukan gitu Gue jelasin ya Halo Yang gini lo deketin calon suami gue Eh, Endirin Dia gak salah, Maya gak salah apa-apa Yang salah gue Gue gak usah salah-salahin Maya Oke? Enggak Gue gak akan rela Gue liat dia Astag Allah Tidak Terima kasih Siapa? Minggir lo, gue mau ketemu sama Alfian. Lo gak ada urusan sama gue. Tapi sekarang jadi urusan saya, karena saya iwo-wedding di sini. Risik lo, gue mau ketemu sama Alfie. Gim gak? Maaf, Mbak. Mbak siapa ya? Gue Saski ya. Mbak cantik, Mbak seharusnya gak usah kayak gini. Mbak tuh cantik, jadi Alfian yang seharusnya sedih kehilangan cewek kayak Mbak. Berdiriku di sini. Tapi gue ngerasa dikianatin sama Alfian. Mbak, air mata Mbak itu nanti sayang kalo dibuang-buang cuma buat Alfian. Sayang kan? Iya, sayang. Kalo menurut saya Mbak itu seharusnya nunjukin kalo Mbak juga bahagia. Sekarang mendingan Mbak pulang dulu istirahat dan tenangin diri Mbak. Bersamamu aku kan ada untuk dirimu dan bertahan. Selamat malam. Halo. Perkenalkan saya Ida. Maaf, kalian berdua I.O. yang menangani wedding ini ya? Iya, betul. Bagus sekali. Ini perkenalkan suami saya. Hendra. Halo. Saya Maya, ini partner kerja saya Andin. Pak Hendra ini yang punya perusahaan properti ternama ya? Kamu bisa aja. Udah kan kenalannya? Iya. Jadi begini. Saya dan suami saya tertarik memakai jasa I.O kalian. Soalnya bagus nih acaranya. Boleh saya minta kartu nama? Oh iya tentu saja Ibu. Ya. Kira-kira Om sama Tante kapan pelaksanaan recaranya? Kapan? Kapan, Pak? Kapan-kapan? Ya udah nanti Tante tinggal hubungin aja ya. May, sorry gue duluan ya. Soalnya Bobi ngajak gue ngedet. Ya udah ga usah pamer juga kelas. Ya udah makanya lo tuh punya cowok. Tampilan aja kan. Elegan, feminin. Muka manis kayak gula. Tapi lo ga laku-laku. Ah. Eh, inget ya. Jomblo itu. Pilihan bukan takdir. Nah itu tau. Jadi gue tuh tinggal nunggu waktu yang tepat. Eh tapi lo tuh harus inget ya. Kalau cinta itu. Ya kayak di dunia dongeng. Ntar lo ketemu cowok ganteng gitu kan. Cinta jatuh cinta. Pada keadaan pertama kan. Mimpi cinta tuh butuh logika. Tapi cinta itu ga butuh. Eh eh. Aduh. Halo. Mai. Lo kenapa Mai? Ini ada orang kecelakaan depan gue. Aduh Mai. Lo mending hati-hati deh kalau ada yang kayak gitu. Kalau iya dia jatuh beneran. Kalau engga. Aduh. Ini orang-orang kayak lo gini nih. Yang bikin orang tuh jadi ga punya rasa empati sama orang lain. Udah. Bye. Halo. Mai. Maen. Maen. Mas. Masnya ga apa-apa. Sekerintasnya penyelah taruhannya. Tenang bro. Cantik-cantik begini. Ga usah dikasarin. Kita habisin aja barang-barang berharganya. Oke? Ya udah. Ambil aja barang-barang saya. Nah gitu dong. Katasin bro. Tapi sim sama KTPnya jangan ya. Soalnya susah ngurusnya. Juga sih. Lah bener tawar kamu. Nah gua kasih. Tasnya juga jangan ya. Eh 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 eh. Katasin dong. Oke ngelawan. Iya. Eh lepasin ga. Jangan tasnya. Ih. Lepasin. Jangan. Eh lepasin. Wah 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 wah. Ada pahlawan kesihangan nih. Lu berdua badannya gede ngelawannya perempuan. Bicima lo ajem aja si lawan gue. Aduh. Aduh. Kamu tebak. Haan abu. Abu tebak, abu tebak. Eka kan bro. Eh bro. Tas gue mana? Itu apa? Makasih ya. Gitu pentingnya, Tas. Sampai gak mikirnya nyawa. Songong banget sih lo. Emang bener kan? Ya ini tuh terpeningatan nyokap gue. Ini tuh berharga banget buat gue. Lo kalau gak tau, gak sosok-sosok tau. Gue yakin. Nyokap lo di atas sana gak bakal rido ngeliat lo mati demi tas itu. Lo ada waktu gak? Apa? Gue mau ngajak lo makan. Sebagai ucapan terima kasih. Gak usah, gue gak apa-apa. Gue yang apa-apa. Lo gak boleh nolak gue. Gue gak biasa soalnya utang budi sama orang lain. Oke kalau lo maksa gak apa-apa. Cuman terakhirnya makanan mahal ya. Lo gak bisa makan makanan murah. Kok lo beneran songong sih? Iya. Lo pikir lo gak? Berarti judes, jutek, ngetelin. Baik sih. Gue takdir gue. Aku inginkan seorang wanita. Pendamping hidup untuk selamanya. Dia harus cantik putih hatinya. Anggun seperti putri Cinderella. Gimana kalau dia juga orang jahat? Udah diperangkir. Gue malakin lo ya. Nama gue Roy. Semaya. Semaya. Hati-hati. 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 Ketujut cinta cukup kurang dari 3 detik. Dan cinta itu adalah cinta pada pandangan pertama. Mai. Mai. Aya. Lo nangerin gue gak sih? Dingerin kok. Iya. Dia itu. Pasti nolongin lo karena lo tuh cewek. Terus pasti dia ngerasa lo tuh lemah. Gue paling ga suka tuh cooke-coke gitu. Ya mikir semua cewek tuh lemah Siap Buat birthdaynya putranya busonya Sore ini semuanya udah aman Sudah ready semua mbak Ya udah tolong dicek-cek lagi ya Soalnya kan busonya tuh orangnya agak rempong Jadi dia maunya yang perfect Jangan sampe ada masalah-masalah kecil yang gak penting Oke siap mbak Ya udah Wey meeting sama busonya tau schedule kan Sampai saat ini sih masih on schedule Amanya kenapa Masalahnya ntar sore ada klien baru Minta meeting juga enaknya gimana dong Gimana kalau nego Nanti malem Soalnya kita gak mungkin satuin klien dua Di waktu yang bersamaan Iya juga sih Gue coba dulu deh berarti gue nego dulu nih ya Ya udah deh Aduh gue coba kalau gitu ya Aduh Sekarang kita ketemu klien kita yang namanya Mbak Tita Dia udah nunggu kita di cafe Cepakak Abis itu kita ketemu sama Bu Sinta Sip Luncur Kalau lo udah capek nyetir bilang ya Nanti kita gantian Iya Bertenang aja Eh tapi Mai Kalau lagi musim wedding kayak gini ya Kita tuh jadi kualaan remorder wedding tau gak Ya kan Ember Liat orang di Pelaminan tuh jadi pengen nikah juga Jelah Jelah Lo punya pasangan dulu kayak Les Kalian Lese lo Tapi lo udah deh semalam Gue perhatin senyum-senyum dulu Coba sekarang jangan senyum Kan Kan Ya Mai Bilang sama gue Siapa cowok yang bikin lo jatuh cinta Oh my god Jangan bilang cowok yang Nolongin lo kemarin lagi Kalo juali jurin semoga kayak dia Gue Apakah nolak Mama Mama Kenapa sih gak dari kemarin-kemarin aja Diliatin dulu fotonya Roy By the way kita belum kenalan loh dari tadi Gue Niat Bukang nyokap lo udah pasti ngasih tau nama gue kan lo kan Dead boy Cuek Angku Style gue banget nih Makin ketantang nih gue buat nabukin dia Iya Iya sih cuman kan Kita baru pertama kali ketemu Jadi gak ada salahnya dong Masa lo tau Gue itu sama sekali gak Papa Sudah banyak dibantu sama Pak Enra Waktu masih susah dulu Tapi Roy gak kenal Pak Kalo Roy gak kenal Gimana Roy mau cinta sama orang itu Gak tau ya nanti cinta apa gak Cuman kalau Roy nanti udah nikah sama anaknya Pak Enra Terus Roy gak cinta gimana Roy bakal bahagia gak kira-kira Roy Mama sama Papa dulu juga dijodohin Tapi buktinya kita bisa saling cinta Terus lahir kamu deh Tenang aja Roy Kamu tuh gak usah takut Cinta itu bisa dipupuk kok Ya kan Pak Iya Penduren kali dikata Pupuk segala Tidak apa Engga apa Engga Engga Tingnan sama sekali Masa lapar Lo mau makan gak Yaudah dong pesenin aku makanan paling mahal dong disini Laper juga ini Lo mau pesen apa Eh aja deh Yang pesen ntar gue ikut Lo tuh ya bukan cuman ganteng Tapi baik Perhatian Salah ya orang tua gue jodohin biasa banget Iya 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 Gue deh pesen dulu lapor banget Iya iya bener Beneran lo gak apa-apa gak bawa mobil Gue aja deh naik takse online Ntar mobil gue cari sini Gak apa-apa Gue kan gak diburu-buru waktu Jadi gue ketemu sama Mba Tita Lo ketemu sama Bu Sinta Kan Bu Sinta orangnya rempong Nanti kita naomel aja Yaudah Gue cobut lu ya Yaudah Hati-hati ya Bye Yaudah Yaudah Gak apa-apa kan? Gak makan-akan? Gak apa-apa, asal lo traktif gue makan. Oke, gak masalah. Laik motor gue. Oke, pegangan ya. Siap. Hasil. Gue pikir. Lu gak nonton gue enak-enak. Tunggu cuma di pinggir jalan gitu doang. Kurang. Lu gak suka? Suka sih. Dasar. Tadi kenapa lo bubur? Hmm... Gak apa-apa. Itu butuh lo. Butuh lo gak tau ya? Gue bisa ngeramal tau. Oh, really? Gak apa, ramal gue sini. Bicarakan saat itu. Itu udah ngeramal gak? Ehm... Udah. Lo kayaknya lagi punya masalah ya? Ayah, gue pikir apa? Gue asik, kamu gak? Semua orang juga bisa ngomongin gitu lo pasti ada masalah lo. Kau dilihat-lihat nih, mukanya muka-muka belum gajian. Wah, honornya belum turun. Apalagi gitu. Gue serius. Iya. Kalo saran gue, Sama lo ada masalah. Hmm... Lo lepasin aja. Pokoknya di bawah happy aja jangan dipikirin. Sentai lemes. Lo teraf nih, kayak gini. Gue cantik, gue tau itu. Emangnya masalah buat lo? Harus memalukan itu. Coba suaranya bintang. Eh oke, gue ganteng, gue tau itu. Aduh, tadi kan pake gerakan. Nih, kayak gini. Kayak gitu loh. Coba selagi yang lebih kenceng. Aduh. Gue ganteng, gue tau itu. Oh ya, setaga. Gue ganteng, gue tau itu. Gila lah. Ya, agak gila sih. Cuman aja mendingan lah. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk memikirkan... Satu untuk merasakan cinta. Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk memikirkan masa depan. Yes! Mencari cinta yang lain. Tidak mungkin aku... Tidak mungkin aku... Tidak mungkin aku... Tolong ketemukan lagi aku dengannya. Ye, ngapain sih yang dipikirin? Nih, coba sekali-kali... Tempatkan posisi lu di orang tua lu. Gue yakin... Lu akan berpikir hal yang sama. Akan ngelakuin hal yang sama. Sama ke orang tua lu. Sama ke orang tua lu. Saran gua... Hadapi masalah dengan kearifan. Dengan pikiran jernih. Tanpa emosional. Gue ganteng, gue tau itu. Oh ya, setaga. Gue ganteng, gue tau itu. Roy. 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 Lu gape-ape kan? Roy. Astaga tim. Bah. Bah. Ampun bah. Ampun bah. Lu kacau. Wah. Parah lu. Baru semenitnya... Eh, tar dulu. Lu. Semenit yang lalu lu baru marah-marah. Sekarang lu ketawa-ketawa. Lu, lu, lu ga waras. Lu ga waras. Lu dengerin gue. Gue belum cerita nih sama lu. Gue ketemu cewek. Cakep. Cuman... Gila. Beneran deh. Udah, udah, udah. Ntar dulu, ntar dulu. Sekarang gimane nasi perjodohan lu? Males. Aduh, terima kasih banyak ya. Kalian berdua mau dateng ke rumah saya. Harusnya kita bu yang makasih. Kita tuh nunggu banget loh. Ibu pake jasa IO kita. Maaf ya, jadi nunggu lama. Untung aja saya itu pegang kartu nama kalian. Jadi, saya langsung hubungin kalian. Waktu anak saya bilang, Yes, nikah. Terus saya hubungin. Iya, Bu. Kita juga ikutan senang. Jangan bilang ibu. Panggilnya Tante Ida. Ya. Iya, Tante. Tante kalo gitu juga panggil kita nama aja. Ya, ini Maya. Maya. Ini Andin. Yaudah, kalo gitu kita masuk ke dalam ya. Soalnya Nirina sama suaminya udah mau duduk di dalam. Oh iya. Oke, kalo gitu. Nirina, sayang. Ini orang IO nya udah nyampe rumah, nak. Iya, ma. Tunggu. Nirina, ini... Kalian? Iya. Oh. Loh. Kalian bertiga itu sudah kenal. Eh, ngapain lo beri disitu? Gak usah hidup lo. Aduh, lo tuh pelan-pelan dong kalo dia lompat beneran gimana? Mbak. Mbak, tenang dulu mbak. Istighfar mbak. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Loh belah tuh ngapain sih. Mau ngapain kesini gak penting tau gak? Udah selesai, selesai, selesai. Yang gua aja. Tunggu, di salong ini malah nyanyir kan? Udah mah ya lo ngapain sih? Itu dia pahing. Ada yang kasi aja. Tapi ngasih itu. Nah kalo dia lompat beneran gimana? Lagian, babu dong ngomongin apa sih? Bunuh diri. Siapa yang membunuh diri? Terus lo ngapain disini? Tuh, lo liat tuh. Itu tuh ada artis lagi berduaan. Gua pengen foto. Gua kenong kalambe nyanyang. Sini, sini. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Foto, foto. Kan lumayan kan? Tunggu yang itu. Foto, foto, foto. Tunggu yang ini. Tunggu yang ini. Tunggu. 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 Eh, jadinya lo nikah sama cowok yang mau dijodohin sama lo itu? Iya dong. Astunya lo ya kece banget tuh. Iya. Gue jadi gak sabar ketemu sama calon lo. Astaganya gue sampe rupa. Dia tuh lagi main catur tuh di belakang sama bokap gue. Oke. Ntar gue panggilin ya. Sayang. Sayang sini cepetan. Pa. Maaf. Ya. Hai. Kamu kenalin ini Maia. Io kita sama ini partner kerjanya. Namanya Andi. Io kita. Halo. Halo. Andin. Hai. 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 Uff. Hai. Jalan kasal muduh ya. Oh. Emang iya? Hah. Engga. Iya terus. Kenapa kalo lu udah tunangan. Karang ngajakin gue makan bareng. Jalan bareng. Yang minta siapa? Gue ga pernah minta. Yakit Kejadian pertama ya waktu lo mau dirampok Lo dibilangnya kayak gini nih Kalo gue salah, lo benerin Tapi gue apa-apa Lo gak boleh nolak pokoknya Ya Sekarang, gue paling gak bisa Utang budi sama orangnya Benernya Gue apa? Gue yang apa-apa Lo gak boleh nolak gue Gue gak biasa Utang budi sama orang lain Yang kedua Waktu gue hampir nabrak lo, lo ngomong kayak gini Boleh Asal lo teraktif Gapapa asal lo teraktif Gue emang Terus lo ngomongnya sambil nyinggir Matanya begini Hahaha Iya kan Gini banget sih lo Hahaha Iya tapi kan lo bisa nolak He? Lo harusnya sadar kalo lo udah punya tunangan Lo gak bisa jalan sama cahaya lain Waktu itu masalah gue belum tunangan Gue baru jodohin Ayo Sama aja Emang lo player Sebentar Kita cuma jalan Sama makan Apa yang ngebuat lo Apa yang ngebuat lo Spesial Sampai bilang gue itu player Ya Gesture lo Semua perlakuan lo ke gue Semuanya tuh bikin gue ngerasa kalo lo tuh punya perasaan sama gue Oke Kan emang menarik Bicaramu asik Tak bosan aku menemani dirimu Hai Wah manis tuh anaknya Wah Ya sayang Sini Tunggu 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 Kamu juga kenapa ada disitu Kenapa kalian berdua disini Ah Tadi Dia nyasar Dia gak tau jalan masuk Baru boleh jalan masuk Eh masukin lo situ masuknya Yuk Ayo buruan Buruan Gimana mbak Dalam dua minggu ini Rencana pernikahannya bakal selesai gak? Gak bisa Loh Loh Ini yang bener yang mana ya? Loh Loh apaan sih Manya? Bisa loh nih Bumat kita panggung otot Koyan kita tuh banyak Bisa Oh yang otot kemaren ya Buat kita ngambil koyan ini lo gimana sih? Joko Kalian berdua malah ngerumpi sendiri sih? Bisa kok Tante? Pokoknya semuanya bisa Om Tentang siap Bisa Bisa Yesesih Oke Kalo gitu Om Tante Nirina sama Roy Bisa langsung kita mulai ya Diskusinya ya Kalo gitu Kita mulai dari Ucapin nyanyi dulu ya Iya Oke Om Dari tema berarti ya Jadi kalo misalnya untuk konsepnya Biasanya kan kalo misalnya Anak muda pengennya garden party gitu ya Atau pengen juga yang di ballroom Atau pengen di hotel Kira-kira Nirina sama Roy mau ini gimana? Aku inginkan seorang wanita Pendamping hidup untuk selamanya Oh Dia harus cantik putih hatinya Hmm Anggun seperti putri Cinderella Dimanakah ku berada? Datanglah oh cintaku Oh Kala-lah ada Mungkin satu dua Yang terus mencintaiku Apa adanya Membunuh pesona Sampai bicaranya Dia mana yang terjatuh hati padanya Tepinya Tepinya tanya kini sudah langka Tepinya tanya kini sudah langka Tepinya rela semacam bicara Tepinya ternyata Tepinya ternyata Tepinya ternyata Nah itu pinter Ya tapi Apaan lagi Nggak ada tapi-tapian Eh bro Lu itu baru ketemu sama dia beberapa kali Mungkin aja nih ya Mungkin itu cuma tersarik doang Ya wajarlah Orang yang namanya mu nikah Itu tuh godaannya ada aja Jadi lu ngeliat tuh cewek Berasa lebih cakep dari pasangan lu Ya kan? Inter lu Yaudah berarti sekarang lu kenalin gua Bro Nampain disini gua balik Eh bro 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 kenalin gua dulu Bro Bro Yeay Dia malah cabut Bukannya kenalin dulu Kayak Maya Maya Lu Lu beneran Maya kan? Siapa lu? Gua Odi Temen kecil lu dari kampung Masa lu lupa sih? Odi 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 yang ileran Lu Ileran jelek-jelek aja inget Oh iya Lu apa kabar? Baik Kayaknya enggak deh Baik Enggak Enggak baik Tuh kan bener Ya Gita aja sama gua Lu kenapa? Gua kan temen lu Lu tuh tau gak sih? Rasanya lu suka sama orang Tapi di waktu yang gak tepat Aneh gak? Ya gua tau sih gua emang aneh Apanya yang aneh sih? Cinta ya cinta Cinta itu gak selalu sempurna Yang namanya cinta itu Kadang datang tiba-tiba tanpa diundang Semua itu ya tergantung lu Gimana caranya lu ngemanage hati lu Gitu Iya makanya dari itu Gua itu Mau ngebatalin job gua sama dia Biar rasa gua pegang itu Gak berkembang Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Lu Mau ngebatalin kerjaan lu Cuma gegerat cowok Sorry Lu kerja di? Di omaya yang ambil Fix Lu bener-bener Menyedihkan Masa cuma gegerat cowok lu Batalin semuanya sih? Tapi Mai Sekarang gini Lu harus inget Perjuangan lu Sampai sekarang Lu udah nyari modal Kesana kesini Ketempat satu Ketempat yang lain Terus sekarang lu Mau ngancurin gitu aja Cuma gegerat cowok Yang baru gua kenal Gak sampe satu minggu Apalagi itu Aduh Gapantes banget Gak worth it banget Untuk lu perjuangin Iya Lu bener Gua tuh harus profesional kan? Nah iya dong Mark Stop 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 Udah lupain cowok Gak jelas itu Cinta Di Thanks ya Lu keren deh Ohohoh Baru tau gua keren Dari kecil gua keren Lu nya aja yang gak nyasar Oh iya Gua bagi nomor telfon lu dong Biar bisa kotak-kotakan Boleh Boleh Abis itu kalo lu mau minta nomor rekening gua juga boleh Hahaha Hucu juga lu Eh Eh Bicara mu asik Tak bosan aku Menemangi dirimu Ku yang bersama muanya Gua minta tolong banget kerjasamanya Karena klien kita ini itu beda dari klien-klien lainnya Yaitu Putri Seorang pengusaha kaya raya Hendra Henryman pada tau kan? Iya Iya Yaudah Jadi tolong kalian semangat kerjainya ya Iya Kok lu jadi semangat lagi gitu sih? Perasaan kemarin lu Gara-gara gua tetep maksa lu aja Oke guys Selama dua minggu ke depan Gua mau kalian semua fokus sama Wedding klien kita yang satu ini ya Soalnya gua sama Maya pengen Pesta resepsinya Nirina sama Roy Terlaksana tanpa ada masalah kecil apapun Oke Siap ya Siap siap Halo Mai Feiting bajunya bisa diimajin sekarang nggak? Emangnya kenapa ya? Ini loh Gua sama Roy bisa nyari ini Soalnya besok Roy ada kerjaan di luar kota Yah kita ketemuan di butik ya hari ini ya Bisa-bisa Ya udah gua tunggu ya See you Kau yang selalu raku Yang selalu bimbang Yang selalu dia Tidak 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 Yang lu bikin lu Namun apa? Halo Maya Apa kabar? Baik 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 lagi-sakit baik ya orangnya emang gitu suka ngomong sama diri sendiri hahaha gue lupa telepon teman-teman ya iya iya dari Oh iya mau yang ini tuh luannya nih May, ini berdua-dua aja mau tunyikannya Ehh, bagus sih May, tapi kayaknya kurang match deh Om sama tante kan maunya ada warna tradisinya Ih, malah ngelak-ngelak banget tau gak? Masuk gua nih, gak kendara-ngelain kayak ondel-ondel Eh, itu orang tua lo gak mungkin bikin lo jelek Lo pertimbangin keinginan mereka kayak gimana lo pikirin baik-baik May, mau lo tau secara cua kayak apa? Emang mungkin gua gak tau Karena juga laki-laki Tapi minimal nih, gua calon suami lo, lo dengerin gua Kalo gua kasih saran, jangan lo langsung mentahin gitu aja Ehh, ehh, sorry gini Sebenernya gak semua tradisi itu jelek kok Malah lagi trend ya, bule-bule aja yang suka banget sama budaya kita Karena etnik dan elegan Aduh-duh-duh-duh Tidak Mas Ari, tolong bikinin beberapa desain yang papa sama mau-mau Oh, nanti biar aku semuanya beli ya Oke, lagi certi Halo Oh udah sampe Oh yaudah nih, gua udah selesai kau Ya Yaudah tunggu aja gua tewek Bye Bye Sayang aku mau pergi dulu ya Oh ya Aku ada jalan bisa make up Mungkin Kamu bawa mobilnya aja Nanti aku naik taksi Atau sekalian nanterin May aja Makin gak bawa mobil ya Oh Gak usah, gua naik taksi aja May, gak apa-apa lagi Rody lagi free sekarang Jadi aku pergi ya Udah 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 Makasih ya tadi No problem Lo gak perlu singin kayak gitu juga Cuma buatin gua ada gue Gue gak ngerti deh Lo ada masalah apa sih sama gua Karena gua ada tunangan Ya Gak ada masalah apa-apa Tapi lo selalu bikin gua bingung Oh Gua ngerti Gini Gua akuin Dulu gua suka sama lo Tapi itu wajar dong Lo perempuan, gua laki-laki Gua suka sama lo normal kan? Ada yang salah? Tapi karena sikap lo kayak gini nih Gua yakin sekarang Nyebel-nyebelinnya nih Rina Masih jauh lebih nyebelin Lu Eh Emang lu beneran fix mau married sama si Roy? Iya lah Buat CB gue tau gak elok cinta sama dia Kalo soal cinta gimana? Lu tuh atli ya sih? Gua udah ya ibadah cinta Karena tandangan pertama Bukan Maksud gua gini loh si Roy Gimana sama lo? Dia suka juga gak sama lo? Ya gua sih gak mau tau Dia mau suka sama gua Itu cinta sama gua juga Cinta itu bisa dirajut Sambil kita menjalankan Dan kan suatu buahnya yang serius Yaelah gaya lo Hah? Ini lucu banget tuh Thank you ya Ya Kamu terbang hatinya gua Ayo 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 Widih Kompak bener jawabnya Kayak enak kembar Kayak enak kembar Loh Iya Lu Kenal sama cewek gua? Cewek lu? Siapa? Iya Kamu lagi Masih 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 kamu lupa Kita kan baru jadi 2 hari yang lalu Oh Oh Maya cewek lu? Yes Smart boy Buat dulu nih Udah Yuk Caps Pedati bro Be careful Be careful Be careful Apa itu? Si Roi kan? Aduh Kau dengar gimana? Iya Maaf 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 Ayol Udah Itu Oh Lo kenapa yang mau kalah semangat? Mengakkuat nih Tukeran klien yuk. Kenapa sih? Ya gue udah gak kuat lagi sama tinggal aku yang sini, Rina. Ya karena? Ya karena, gue bayangin aja ya. Gue itu ditinggalin sama dia berduaan di butik. Sama Roy. Terus dia gak jalan-jalan sama temennya. Ya emang bener ya kata nyokapnya. Dia tuh semua maunya sendiri tau gue. Aduh, ya terus gimana Mai? Namanya juga kalian kan beda-beda. Yaudah makanya tuh keren. Dih gak mau. Lagiannya lo tau ya, walaupun Rina tuh baik. Tapi kan gue dengan yang gue meribut mau mau main sama dia. Lagi lo kenapa sih? Kayak lo tuh pengen banget gitu ngelepas job ini. Lo tuh kayak bukan sama yang gue kenal deh. Beneran. Halusannya cuma gara-gara Rina doang. Aduh, ya iyalah. Terus apa lagi menurut lo? Atau gara-gara gue kebanyakan ngurusin IONI kali ya. Jadi gue baper deh pengen nikah juga. Aduh, Mai. Yaudah kalo gitu lo pasti bisa. Ya? Udah, semanget. Gue pengen bobo dulu ah. Apaan? Jadi kita tukeran kan? Ya enggak lah. Lo nanya lagi ah. Dah. Ya enggak ada yang lain apa? Kok gini sih? Gue gak suka konsep kayak gini. Gue pengen yang beda dari yang lain. Bisa ngerti gak sih lo? Oke. Aku serius. Kayak gini kalo bilang keren. Kenapaan sih? Ini tuh norak tau nggak? Nah ini tuh pasaran. Semua orang juga bisa kayak gitu loh. Gue gak mau. Titik. Ya udah, kalo gitu. Lo maunya kayak gimana jelasin ke Maya. Biar dia gampang nerjemahinnya. Kok jadi gue sih yang lo salahin? Ya kan, ya kan itu buat pernikahan kita. Gue pengen yang terbaik. Lo ngerti kan? Iya. Ya bener dong. Aku pengen pernikahan itu yang terbaik. Lagi kalo kan orang tua aku udah bayar dia. Dia emang udah dibayar. Dia harus ngasih yang terbaik. Cuman masalahnya kamu udah ngasih gambaran yang jelas belum? Mau beda yang kayak gimana? Beda di atas genteng. Itu beda loh. Atau nikah di kanak gudah itu juga beda. Iya, aku gak peduli. Pokoknya gue gak mau tau. Yang beda. Titik gak pake koma. Oh iya. Besok gue pengen liburan sama Ike. Ntar semua pernikahan lo yang ngurus. Oke? Bisa kan? Lo mau liburan? Iya. Ada problem sama lo? Ini pernikahannya kan satu minggu lagi. Ya udah. Terus apa salahnya? Gue kan pengen melepas masalah jam gue. Gue pengen happy-happy. Pengen party. Salah gitu. Oh iya. Kalo engga. Lo tetep berhubungan sama gue ya. Udah. Gue pengen istirahat. Udah. Udah, nah ya. Seterus-terus yah. Ingat! 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 Bolehnya minta bunga rose. Ehh? Gw bisa papu tulip. Kira kan? Oh iya? Gw suka banget sama tulip. chuckles. Lambang cinta. Iya kan? Oh, gue besok atau gak baru? Banyak aja. Lo kenal Odie dari mana? Kok bisa jadi ya? Oh, gue kenal Odie tuh udah lama. Dia temen kecil gue. Tetangga. Baru ketemu sih kemarin-kemarin ini. Baru ketemu terus sama kejadian? Enggak. Dia iseng aja. Godai-godai di gue. Oh, gue ditipu. Lo sendiri kenapa susah dijadiinmu dengan Mirna? Konyol banget. Kalau gue cerita, lo gak pernah percaya. Kenapa? Mirna itu hobi banget, dia aja. Dia poros banget. Dia mekan 5 kartu kredit bapaknya. Dan suka banget bikin 5 kartu kredit di buku. Asal? Bokap gue... Itu orang kepercayaan bokapnya Mirna. Sekaligus, Kepal Departemen Keuangan di perusahaan bokapnya Mirna. Nah, bokap gue kan pinter ngatur keuangan. Bokapnya Mirna pikir, kalau bokap gue pinter, berarti anaknya, which mean gue, otomatis pinter juga. Nah, dia punya ide buat nikahin gue sama anaknya, supaya Mirna bisa gue atur keuangan. Kepal Departemen Keuangan. Lumpas, makarna itu? Ya. Enggak banget kan. Terus dia bikin lo seller bang? Gue bikin. Terus... Orang tua lo langsung studi gitu aja sama perbedaan konal kayak gitu. Ya mau gimana lagi. Bokap gue punya utang budi banyak banget sama bokap Mirna. Karena diayin aja lah. Gak apa-apa nih? Bisi Mas. Ya? Oh boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. Ini Mas saya juga saya foto, pacaranya. Pacaranya. Tidak, tidak. Tidak. Tidak, sudah. Satu saja. Tidak. Ini mas saya, tiba-tiba. Oke mas. Terima kasih. Tidak. 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 Bebentar. Tidak. Terima kasih telah menonton! 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 profesional dan perfect tapi ternyata gue udah ngelakuin kesalahan yang fatal dan malah ngancurin pernikahan orang mencoba menjadi perfect itu bagus cuman kita mesti inget kita manusia kita tetap ada salah jadi wajar gue tau gue salah gue gak mau ngelakuin kesalahan gue gue gak mau ngancurin pernikahan orang mungkin indah rawut wajahmu dalam petangku berikan kuji tanpa indah yang hanya untukmu sesuain ku gue dapet komplain dari kalian oke oke eh kok oke oke doang sih? lu harusnya bantuin gue dong buat nyelesaian masalah gue capek lu kenapa sih May? akhir-akhirnya lu tuh banyak ngelamun tau gak? lu gak fokus? iya enggak gue capek aja klien kita lagi banyak, kerjaan kita juga lagi banyak tapi masalah ada aja beneran cuma capek lu tuh temen gue May kita tuh sahabatan, partner lu kok ada masalah pas usahanya sih cerita sama gue enggak, gue cuma capek doang kok gue yakin ada yang disembunyiin sama ya sorry ya lu pasti kaget ya gue minta lu ketemunya disini bukan kaget lagi tapi terdahak emang hidupan sih? lu pasti tau gue dari Maya ya? iya, secara gak langsung gue liat lu beberapa kali ke kantor kayaknya deket nih sama Maya so, gue stalkerian handphone Maya gue buka WA-nya eh ada foto lah, yaudah gue capek wah, criminal lu buat kebaikan tetap kek terus, ngomong-ngomong ada apaan? kayaknya lu serius banget di chat jadi gini ya kayaknya Maya lagi ada masalah deh tapi dia gak mau cerita sama gue makanya gue minta banggaan lo buat lo cari tau kalo Maya tuh lagi ada masalah apa kenapa lagi sama gue? lah, kan kamu temen baik ya kai? ya dia juga kan temen baiknya aduh oke peks sekarang gini ya gimana caranya kita berdua cari tau kalo si Maya tuh lagi kenapa satu untuk merasakan cinta satu untuk merasakan cinta dua untuk memikirkan masa depan terima kasih Rina ada yang mau go ada yang mau go ada yang mau go shhhhhh Roy? lo kenapa sama dia? lah jangan temen gue eh, ngapain dia Maya ketunggu sama Roy? temennya Rina ngapain lagi kalo bukan bahas masalah pernikahan enggak, enggak, enggak 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 ga liat mereka tuh mencurigakan gue kepo kayak ya udah sudah dulu kita dengerin mereka ngomong apaan ya gue udah pikirin ini dari terakhir kali kita ketemu gue harus kasih tau apa yang ada di hati gue ke lo semenjak gue nolongin lo dari perampok malam itu inget jadi yang nolongin Maya dan buat dia jatuh cinta itu Roy gue gak kenal siapa lo gue gak tau siapa yang ada di pikiran gue cuma gimana caranya gue nolongin lo dan lo bales gue dengan lo ngabisin waktu lo untuk kita berdua emang semua itu singkat banget tapi gue gak bisa ngumpain itu semua anehnya lo kamu muslinnya lo berharap untuk dapat bersama cantiknya senyuman lo aku kan ada semuanya terekam dengan baik dirimu dan bertahan untukmu terlukis indah maya gak percaya lo dulu samperin dia eh gimana lo jangan jangan ibut disini malu diliatin orang udah 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 pulang 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 udah udah rajin udah sampe terima kasih ya lu udah bantuin gue cari info tentang maya pantas sih galop orang coba dia suka itu klien dia sendiri kok ya tapi lo gak bisa nyalain maya juga kok lo bilang dia sih dia tuh salah yang namanya cinta itu gak ada yang salah yang salah itu cara dan waktunya jangan bilang lo iya udah tau dari awal kok lo gak bilang sih sama gue iya lu gimana sih kita kan baru kenal hari ini lagian gua pikir mereka juga bisa ngeredam perasaan mereka masing-masing udah pernah gede kan iya hai kata anak-anak tadi lo makan di luar sama orang sama temen kalo gue boleh enak banget temen lo enak merah ya roi roi mana ya maksud oh gak usah pura-pura deh maya gua tau kok tadi lo janjian makan di luar sama siapa iya maksudnya lo lo ngaku aja maya lo tadi ngedate di luar sama roi kan? calon suami Nirina sorry may gua tadi sengaja ngikutin lo keluar karena belakangan ini lo gak fokus kerja dan gua kaget ternyata yang bikin lo kayak gini roy calon suami klien kita enggak ding gue dengerin gua dulu dengerin alatan yang udah pasti lo siapin kok bisa gini sih may? kenapa calon suami klien kita malu lo pacarin? lo sengaja mau ngancurin bisnis kita gak sekali yang lo coren muka kita depan Nirina lo salah? iya gua salah nilai lo gua pikir lo perempuan yang baik hatinya tapi... gua gak mau tau maya lo putus si roy secepatnya itu persahabatan kita yang putus satu lagi maya lo gak perlu ikut campur urusan wedding nih Rina lagi biar gue sama Rina undok gua gak akan percaya gua sama Rho itu gak ada apa-apa Din gua pernah hancurin bukan orang tua dan itu rasanya kayak lo nghancurin keluarga lo sendiri dan gua gak mau ngulangin itu lagi maya? gua itu kenal baik sebenernya walaupun dia nyebelin tapi gua sangat menghargai dia dia dan orang tuanya dia cinta sama lo dan gua rasa juga dia pasangan yang tepat buat lo jadi lo akan bahagia sama dia mayat gue lo itu cuma klien gue gak lebih cinta cinta jangan kamu pergi tinggalkan aku sendiri galau rasah pikiranku aku takut kehilangan kamu tegak di depan mataku kau gandeng kau genggam tangannya terluka sudah hatiku cintaku hancur bagaikan debu aku bisa gila aku bisa mati bila cintamu pindah ke lain hati aku bisa gila aku bisa mati tanpa ada kamu di sisiku lagi tiada lagi tiada lagi tiada lagi pelayan sayangmu tiada lagi pelukan masramu tiada lagi gua gak ganteng gua tau itu oh ya astaga gua gak ganteng gua tau itu maafkan kasih maafkan sayangku atas cintamu satu untuk merasakan cinta dua untuk memikirkan masa depan Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Tante Andin iya Tante Tumben sendirian kemana Maya oh Maya lagi ada kerjaan lain Tante jadi sementara aneh-aneh handle buat peningan oh ada kerjaan lain tapi bukannya sakit kan atau kenapa gitu oh enggak Maya gak kerjaan apa apa tante baik-baik aja yaudah syukur kalo gak ada apa-apa pasti masih ada yang harus diberesin ya atau mungkin Nirina banyak maunya ya iya udah kewajiban saya sebagai ibu buat dulu di perangkat lain Tante jadi makasih ya sayang yang sabar aja nghadepin anak tante ya tuh anak tantenya lagi ada di halaman belakang ya oh yaudah yuk masuk ya Mai nih liat ya gitu dong senyum jangan manyun aja kayak bebek ya thanks ya di lo udah dengerin curhatan gue lo temen terbaik gue ya upgrade dong Mai apain? statusnya lah lu mau nikah sama gue? gua janji Mai gua akan mencintai lu selamanya gua akan membuat lu bahagia dan selalu tersenyum kalo lu terima gua gua akan menjadi orang yang paling bahagia Mai tapi kalo lu nolak gua gua janji gua gak akan pernah ganggu hidup lu lagi terima 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 Aku lama tanpa cintamu Tuhan pun tawar Selamat ya kak Selamat ya Kita jadi mau makan gimana nih? Oh gue bebas aja Terserah gue ngikut Bener nih, ntar makannya Engga udah santai aja lagi Nyalah pokoknya Eh by the way makasih lo udah buang mobil gue Baik kuat sih Iya, santai lah Gue kan di om merangkap sup ya Yaudah, ke cafe langganan gue aja ya Oke boleh, ini gimana nih? Lulus aja, ntar gue gak tau Oke oke Hai Hai Selamat ya Akhirnya lo bakal nikah Oh liat lagi Engga sengaja liat sih Mungkin ini yang dinamain Kita Ketemu orang yang kita cintai yang tepat Di waktu yang tidak tepat Tengok 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 Anah Tengok 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 Bukan kan gitu lo Gue jelasin ya Mungkin Iya, nggak salah. Halo. Dan ini lo deketin calon suami gue. Eh, 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 Nirin. Dia nggak salah. Maya nggak salah apa-apa. Yang salah gue, lo nggak usah salah-salahin Maya. Oke? Enggak. Gue nggak akan rela. Ngeliat dia. Astagfirullahaladzim. Enggak, sudahường ngom. Dua lesinhos pada encont吻. Ah, Roy! Nhu, pandang live. Ini! Si Maya kemana? Rasanya tadi dia ngomong, menungguin gua disini pas gua lagi bayar makanan. Eh, Roy! Gua ada kabar gembira. Gua udah ngelamar Maya, dan dia ngerima gua. Tau gak, sekarang gua gak bakalan jomblo lagi. Gua baka aja di penganten. Hehehe... Cinta, jangan kamu pergi. Tinggalkan aku sendiri. Galau, resah pikiranku. Aku takut kehilangan kamu. Mai. Gua gak perlu sampe off gini kali, Mai. Gua cuma nyuruhin profeksi aja kok. Lu... Anggep aja gua mau liburan. Ya lagi gua mana bisa sih, Mai. Jalanin bisnis CEO kita yang udah kita bangun dari nol. Diri aku. Gua cuma mau liburan aja. Lu mau kemana sih? Lu mau liburan? Lu mau pergi sama Odi? Ke mana? Lu gak perlu tau. Gapapa kan? Lu bisa lo bahagia dan sehat. Gua hargain itu bukan lo. Lu mampufin gue ya. Kalo gue nyakitin lo pake omongan cabe gue sih. Gapapa. Gua kan udah biasa dicabein sama lo. Oh iya. Gua minta tolong ya. Sampein permintaan maaf gue. Gua Tante Ida sama Nirina. Gua sama sekali gak maksud mau ngancurin acara pernikahan mereka. Tapi... Gua tuh... Gua udah tau semuanya, Mai. Odi cerita sama gua semuanya. Dia bilang... Kasian lo. Masa cuma dia doang yang percaya sama lo. Who.. 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 Yeah.. Aa.. Werna pelani. Sejukkan hari-hari. Menemani waktuku. Senang akan hadirmu. Tibus kasihmu. Tepat di dalam hati. Kau yang tak akan terganti Akan selalu ku nanti Tak kelepas dari semua kehendaknya Masih perjalanan kita akan Sering terbaik badai Apapun keadaanmu Ku kan menyayangmu Yakinkan kita selalu bersama Dan ketulusan kita untuk saling terjaga Engkau terperlu, kau hati Ku selalu untukmu Mengepelangi Sejukan hari-hari Menemani waktiku Sedangkan hadirmu Semis kasihmu Sepat citar hati Besok gue bakalan nikah, May Dimanapun lo berada Gue harap lo bahagia Kau pasti bahagia, Roy Gue doain lo dari sini Satu untuk merasakan cinta Satu untuk merasakan cinta Dua untuk memikirkan masa depan Tak mungkin aku Berpaling Mencari cinta Yang lain Hanya kamu Yang ada di hati ini Gimana kabar? Gimana kabar? Gue baik Ngapain ngajakin ke sini? Ntar lagi kan kita mau akat Lo beneran mau nikah sama gue Kok lo gamanya gitu sih? Lo masih cinta ya sama Maya Jawab aja Nikah sama gue tuh beneran keinginan lo untuk bahagia Atau ini cuma obsesi lo? Hari ini Maya pergi Dan gue gak tau dia pergi kemana Dia pernah bilang sama gue Gue gak akan pernah hidup bahagia sama dia Karena cuma gue doang yang cinta sama dia Sedangkan dia Dia gak pernah cinta sama gue Dan dia juga pernah bilang Kalau dia gak mau liat gue sakit hati Kalau nantinya kita nikah Menurut lo Emang nasib lo gak sama kayak gue? Sekarang gue menanya sama lo Lo beneran cinta sama Roy? Atau cuma obsesi lo Karena lo gak mau Roy sama Maya Lo tuh ngomong apaan sih? Maya juga pernah bilang sama gue Hidup itu cuma sekali Apa lo yakin? Hidup sama orang yang gak pernah mencintai lo? Rin Ya udah kalo emang lo beneran mau nikah sama gue untuk bahagia Let's go kita nikah Eh tunggu 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 Yes Yang dibilang sama Odi itu bener Odi? Emang dia bilang apa? Hidup itu cuma sekali Buat apa hidup sama orang yang gak cinta sama kita? Hmm Jadi lo gak jadi nikah sama Nirina? Batal Lo sama Odi gimana? Semua yang diomongin sama Odi ke Nirina itu Ngomongan gue Jadi Waktu Gue mau nikah Lo sama Odi udah putus Mas Kok gue Cinta aja gak ngomong-ngomong ke gue Gue yang nyuruh Lo kenapa nyuruh kayak gitu? Karena gue tau lo mau nikah Dan Gue mau lo bahagia May Lo mau gue bahagia kan? Bahagia definisi gue Ketika gue bisa deket Barang Bersama-sama dengan orang yang bener-bener gue cintai Dan orang yang gue cintai itu lo Aku serius Mencintai Kamu Ku ingin Memilangmu Wai Lo gak mau saya something gitu? Buat gue Jodoh itu Dateng dengan orang yang tepat Cara yang tepat Di waktu yang tepat Dan kita Sekarang Bertemu dengan orang yang tepat Cara yang tepat Di waktu yang tepat Hmm? Hidup untukmu Hidup untukmu Demi waktu Oh Oh Kita rungi berdua Kau dan aku satu Cinta ini Hanya kita yang punya Tidak Percayalah Oh kasih I'm loving you, baby Jadikan aku Rajamu Menjaga hatimu Mencintaiku Apa adanya Aku mati di hatimu Aku mati di hatimu Aku mati Aku mati Tidak Oh iya Maaf om Player Oh iya Oh iya Langsung gue ya Tapi Aku mati Saya mati Mudah Yang Menentukan Tidak selamat menikmati